Sebuah bak penampung tinja atau yang dikenal dengan safety tank milik seorang warga bernama Agus Soleh meledak di daerah Cakung, Jakarta Timur, Senin 4 November 2019 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut menewaskan petugas berinisial S. Kejadian tersebut bermula saat Agus memanggil jasa sedut WC. Setelah menyelesaikan pekerjaan selama kurang lebih 4 jam, petugas yang berinisial S melakukan pengontrolan dengan cara membakar sebuah koran dan memasukkannya ke lubang safety tank. Namun tak berapa lama, lubang tersebut meledak dan terlihat dari CCTV adalah Agus terlempar ke pinggir sementara petugas S masuk ke dalam dan tertimpa coran dari lantai. Supir sekaligus petugas S mengalami luka dan segera dilarikan ke rumah sakit harapan Jayakarta. Namun sayang sekali korban berusia 44 tahun tersebut tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia. Kasus seledakan safety tank seperti ini bukan yang pertama terjadi, namun pernah sebanyak 3 kali terjadi pada tahun 2005 di Salatiga, 2009 di Tanjung Barat, dan 2011 di Ciponto, Tanggerang. Lalu mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Peneliti utama teknologi lingkungan di loka penelitian teknologi bersih LIPI Neni Sintawardani Pertama itu terjadi karena terakumulasinya gas metana yang jika tidak ada lubang pengeluaran maka gas terperangkap dalam seti tank dan jika ada pemicu seperti api, pembakaran itu bisa meledak. Gas metana dengan jumlah campuran kecil dan sedikit udara bisa menimbulkan ledakan tutur Neni. Jika dari segi proses, biasanya akan mengalami proses anaerobik, yaitu proses yang tidak boleh ada oksigen, sehingga bakteri akan mengkonsumsi polutan yang mengeluarkan biogas yaitu gas metana. Kedua, karena konstruksi yang tidak bisa menahan gas metana tersebut. Secara aturan, setiap rumah tangga harus membuat lubang pembuangan atau ventilasi di sepi tanknya masing-masing, dan dikatakan Neni dirinya sering melihat lubang gasnya tertutup, dan itulah yang akhirnya bisa. Menimbulkan ledakan Beliau pun juga menyarankan agar kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Lalu, bagaimana sebaiknya konstruksi yang baik dan aman dari sebuah safety tank? Seperti terlihat pada gambar, seperti inilah harusnya standar sebuah safety tank yang sederhana dan aman. Harus tersedia lubang dan juga ventilasi agar gas metana tidak terperangkap dalam safety tank. Terima kasih telah menonton!